musik 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 oke ini teman-teman yang paling pangkat adalah soal testosterone itu testosterone adalah steroid jadi gini dong saya memahami saya orang yang cinta terhadap teknologi karena kita, karena saya memahami adalah pria dan umur yang bertambah itu pasti akan yang alami, itu pasti akan menurun ketika orang memiliki target ingin jadi atlet satu atau ingin menjaga kesukuran prianya, kesukuran seksnya dengan penambahan kesukuran itu saya pikir kesukuran baik ya kesukuran baik karena saya kesukuran punya kesukuran baik, kesukuran buruk yang masih mat buruk gini dong saya tuh lihatin dengan anak-anak yang tadi saya tunjukkan kegila di umur di umur di umur 25 atau 35 tahun lah ya itu dia tidak mau ikut tanding tapi tidak boleh ada satu dia tanya lalu yang kedua dia itu lagi sebatasnya yang lebih gede bagaimana? tapi tidak anda bukan atlet dan pas saya juri beberapa kelas yang harusnya diatur jadi kayak gini dong jadi satu kadang-kadang ini saya yang kurang edukasi kenapa? karena satu mohon maaf aja mohon maaf ya karena kalau junior nanya banyak senior itu mungkin yang kurang paham kedua seniornya yang angkusi karena takut tersaingi nantinya karena sebatasnya yang saya tahu adalah generisinya adalah trial and error karena apa ya setelah ini adalah yang tabu sehingga dengan ketabu itu kita jadi goblok dulu jadinya apa? arti benar-benar itu itu kalah dengan keluar kalah maksudnya gini dengan adanya edukasi ini bahwa satu kita sekarang dapat yang mau jadi atlet benar-benar dididik dari muda kalau memang mau jadi atlet silahkan tahu ada dokternya sehingga nanti akan jadi artinya bapak Indonesia bisa berkaca di internasional gitu gitu jadi itu dok nah bagaimana dok? jadi pertanyaan steroid aman atau tidak? nah itu ya pertanyaan steroid aman atau tidak? jadi begini tadi ya tesosteron tesosteron oke tesosteron aman atau tidak? sebelum kita menggunakan tesosteron oke kita periksa dulu ada tesosteron tidak apa? tempat mungkin tapi sekarang ini pernah nggak? saya iya aduh saya pernah pakai dok saya pernah pakai dok saya nggak mau pakai dok ya karena saya 35 saya lihat dia untuk nah tapi saya nggak pakai dulu sebelum menggunakan obat-obat steroid segera konsul terdoklat konsul terdoklat akan dilihat kadarnya berapa? apakah masih ya fisiologis atau normal atau sudah mulai menurun kalau sudah mulai menurun dengan beberapa imitasi oke 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 tapi kalau misalnya kadarnya normal terus tujuannya apa ya maksudnya di dia nggak ingin tanja tapi coba coba terus itu ya bagi saya itu kurang bijak kurang bijak kalau misalnya dia kadarnya masih normal itu usia masih di bawah 25 tahun setelah kita periksa kader tesosteronnya masih iyalah 800 800 sampai ya maksimal 1000 maksudnya nggak usah pakai tesosteron itu bisa yang penting kan bagi waktu perlu latihan ya betul oke 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 jadi penggunaan tesosteron asalkan harus dikonsultasikan dengan dokter dokter kira-kira akan diperiksa keadaannya berapa kalau sudah mulai menurun gitu ya terus ada indikasi memang tahu apa ya untuk muscle formation dan lain sebagi asyptesis protein ya berarti saya asalkan memang diimbangi dengan latihan karena itu bukan itu bukan sebuah itu yang bagi saya instan hanya penyuntikan lalu tanpa latihan bisa lakukan setelah itu saya tuh pikir dokter itu pengennya gini pengennya gini anak-anak muda yang masih umur saya bilang masih umur 90 tahun kalau misalnya kamu memang gak pengen dari adik gak pengen coba aja kenapa sih sudah sepakai dan tidak dapat ngusak itu loh yang mau saya inginkan sekarang kalau misalnya penggunaannya atau bahaya misalnya saya harus lihat dulu keadaannya berapa oke kalau misalnya keadaannya normal tapi karena dia batiksa dia pakai hajar sunti nah itu yang terjadi banyak di Indonesia oke hajar sunti keadaan-keadaan sekarang naik naik terus dia akan menemukan nah ini saya uli dokter ya karena di dalam itu tuh ada yang namanya dosisnya 400mg sekali sunti ada yang satu mili dosisnya 250-300mg oke ya nah ya saya tau ya saya juga pernah temen-temen juga pernah cuma batuk gak pereksan seminggu dua kali atau seminggu sekali gitu nah dosisnya kadang-kadang ini ya nah nah ya kan test saya itu ada macam-macam ya oke ada yang oral oke orang lainnya itu diamant kenapa? orang yang lebih aman? orang yang lebih aman karena dia cara kerjanya cuma sebentar lo bukan jadi panu libur? iya tapi ini yang lebih aman dia cuma sebentar bersanding besok sudah hilang ooo berarti kalau misalnya secara oral itu? ada secara oral itu ya namanya unduk saya tak boleh nyebut merah ada yang dikonsumsi bisa dua kali sehari ooo jadi waktu kerjanya cuma sebentar waktu libur tidak berat? iya makanya kan ada resiko? ada resiko kita bisa juga kan jadi saya lupa bisa juga fungsi resiko bagaimana fungsi dikonsumsi sebelum kita memutuskan untuk penggunaan oke terkesal dulu ya tapi untuk keseluruhan itu harus lebih aman karena? iya lebih aman oh gitu ya itu lebih aman oke yang sering kalau sudah males dengan karena repot ya ini ini tiap hari gitu ya itu lebih aman bagi saya mulai suntik-suntik suntik-suntik itu ada juga yang short acting dan no acting oke short acting biasanya dikenakan 2 minggu sekali, 3 minggu sekali yang long acting 13 kali aja ada itu aja nah terus tadi yang saya bilang nah itu kenapa dia merusak? merusak-merusak itu banyak? teori gimana? jadi kan kenapa merusak ini? oke pertama yang menghasilkan hormon ke sosial itu apa? apa itu? yang testis kan testis oke pak gelir oh gelir dia secara alamnya memproduksi hormon ke sosial oke nah kalau kita belikan dari luar dari luar dari luar jump-suntik berarti si testis ini merasa bahwa ah sudah keadaan sosial itu sudah normal atau buat apa saya memproduksi lagi? sehingga akan males oke akibatnya kecanduan dari luar oke kecanduan dari luar oke kecanduan dari luar oke akibatnya pak kalau kita gak gunakan itu hmm ini sudah malas kerja si testis memproduksi hormon ke sosial secara alam oke dan ditakutkan hormusial muda nah fungsi testis sudah hanya untuk produksi hormon ke sosial oke tapi juga produksi sperma sperma oke kesungguran oke banyak kasus kalau misal menggunakan tes sosial yang tidak di awas dari luar pada usia yang masih mau punya anak atau produksi itu akan menyebabkan gangguan produksi sedang jadi sampai selamanya akan nasuh oke tidak ada segala masalah sekali oke salah bunyi biaya nah apalapun dia akan tahu tapi gak ada kosong gitu ya oke betul betul dan itu akan bertahan bertahannya berapa lama walaupun kita sudah stop injeksi tes sosial dari luar itu akan bertahan bisa sampai 6 hingga 12 bulan oke oh link covernya pada bahkan ada yang tidak bisa link cover tidak bisa link covernya oke emang gak tau kalau keluar kesusunnya itu tuh gini itu terlaku itu jerak pada tuh oke deh bukan sambal wah aduh tambah mo tambah poin oke itu kan salah satunya ya jadi kalau tes sosial berlebih juga jadi gini ya pembelian tes sosial juga nah gini tes sosial di metabolisme salah satunya menjadi estradiol estrogen estrogen eh kenapa bisa gini gue pasti ya itu karena rasio tes sosial dan estradiol tidak tepat oh berarti maksudnya gak sos over dosis over dosis kenapa ya karena salsal lemak itu secara ya secara wajar karena dia mengkonversi merubah tes sosial menjadi estradiol oke sehingga kalau misalnya terlalu banyak kayaknya juga menjadi estradiol akhirnya sempat tumbuhan sih kerja kain susu di nah oke nah sekarang gini dong langsung aja saya tembak gini dong ya kalau buat anak muda yang mau jadi atlet dan internasional dibelit dari sini dia mau pakai itu bagaimana? harus konsul ke dokter dong ya? konsul aja konsul ke dokter biar supaya itu memasukkan dan lainnya memasukkan kromo dan lainnya itu bisa dalam kontrol dokter selanjutnya bagaimana? tau ya tadi kan walaupun dia reversible jadi ada jedernya ada jedernya oh itu yang bener-bener jadi atlet ya jadi biar supaya enak kalau mau jadi atlet kamu suka tahu resikonya tahu manfaatnya ada dan ada peace and benefit jadi tau lah nah tapi yang jadi bahaya kalau misalnya yang cuma gak jadi atlet cuma ada yang loba aja coba-coba apa pengawasan dokter itu ya nah sekarang kalau pakai jasa dokter itu sebenarnya mahal gak sih? ya ini kita ngomong aja jadi biar jadi nanti kalau ada dokter biar tempat mau cek dan lain-lain konsultasi maksudnya berapa maksudnya maksudnya yang bener-bener mau jadi atlet itu ya denger ya yang bener-bener mau jadi atlet ini bukan kita menurut ya tapi yang bener-bener mau jadi atlet bisa ragga untuk menghadukan sama Indonesia nah itu surat mahal gak? jadi gini ya jadi gini ya namanya biaya relatif mahal atau dia itu kan relatif ya relatif tergantung ya misalnya risk and benefit yang didapatkan gitu ya kalau misalnya dia mau untuk jadi atlet ya melalui nama negara dan lain sebagainya konsultasi dari dokter itu lebih aman ya lebih aman oke kita bertanggung jawab dengan ada apa yang dikatakan oke relatifnya ada ya relatifnya ada terus kita punya evidence dasar-dasar penelitiannya oke itu bagi saya daripada kita hanya coba-coba kalau misalnya ada terjadi sebuah efek samping ada tanggung jawabnya oke jadi biar interpretasi yang maju badannya jauh untuk ilmu ecak dan dia untuk masa depan keturunannya jadi lebih baik gitu karena kalau dokter olahraga ibaratnya ya kalau misalnya ini berhubungan jenisnya enggak sekarang jenisnya pertanyaannya itu kalau misalnya konsul itu berapa kira-kira aja biar teman-temannya bisa menyiapkan dana kalau misalnya emang-emang dari akhir untuk konsul biasanya ya, untuk konsul itu tergantung kota ya tergantung kota kira-kira aja kira-kira aja kalau di kota-kota besar seperti CHK sekitar 200-300 bukan konsul juga? enggak berarti murah dong bisa murah kalau dari akhir berarti konsul murah dong 200-300 ribu pertemuan kan nanti akan ini kan konsul doang lalu lab-nya 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 untuk desa sterren itu sekitar 500 ribu 500 ribu berarti kontinu ya kontinu 3 bulan, 6 bulan oh gitu kontinu berarti yang paling keren cuma 2 coba bener gak? satu lagi mau nanya nih teman-teman tadi kan yang bahas sel benih ya ketika tambahan sistensi dari luar itu ada recovery 6-12 bulan ada yang bahkan gak sama sekali itu apakah business atau penggunaan itu ada orang setelah cycle yang menggunakan seperti yang namanya PCP atau HCG gitu ya dengan kata untuk menetralkan untuk mengembalikan apakah itu sebenernya itu mengembalikan apa HCG itu ada ini jadi gini ada HCG ada satu lagi ada alimide alimide ya alimide itu satu lagi sama femara gak tau lah namanya apa gitu oke itu kan namanya apa ya estrogen apa aromatase ribbitol apa aromatase ribbitol itu kayak gini ya gini gue mas tapi yang HCG itu adalah hormon yang meraksan si buah pelir untuk memproduksi SSR secara panggil alim alami memberikan SSR pas kembali tapi dosis juga ada pas harus pas harus pas jadi gak apa-apa ada yang saya baca ada penelitian bahwa dosisnya harus pas kira-kira berapa setiap sebulan sekali dan sebagainya untuk menetalisis dari efek samping SSR yang sudah dimanjang si tubuh karena tesebaran dari luar kita bisa daratnya netalkan dengan si ingat 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 berarti edukasinya berarti edukasinya adalah edukasinya yang kita omongin adalah kalau memang kamu fokus ke atlet ya kau selesai sebaik dengan penggunaan dengan sehingga kamu bisa menjadi atlet untuk bagian Indonesia lalu yang jadi bahaya adalah kalau cuma coba-coba sehingga kita memantau dokter merusak kesimpulan kesehatan manusia terlalu jadi teman-teman saya senang banget kita cunin dalam ilmu banyak dari ilmu dari dokter sektor 있어서 lulusan dokter ke theories dari jalan jalan dan kondisi wala kondisi ular kita prejudic harus ee.. oke ya ada pertanyaannya bisa gimana? apakah ada obrolan lanjut lagi oke teman-teman, jadi kita nanti gini kita akan selalu mengedukasi saya sama bentuk sesu yang seneng banget mengedukasi bahwa soal-soal steroid ya kita tidak menjual kita tidak menjaramkan, sekali lagi ya kita tidak menjual, kita tidak menjaramkan kita hanya memberikan edukasi kalau memang kalian menjadi artinya, jadi artinya dengan kontrol infoser spesialis hormon yang tidak membahayakan dirimu sendiri tapi kalau kalian coba-coba saya berikan aduker, bilang bahwa jangan bahaya ya, jangan merusak jadi nanti ada teman lagi, kita akan membahas secara lainnya karena ini adalah edukasi jadi tetap kita sehat ya terus ya ini baru tahun awal ini baru tahun awal nantikan diskusi-diskusi menarik lainnya seputar dunia fitness dan suplemen follow terus ikuti terus ya instagramnya dengan fas agung extra minuto sesuai juga jadi ingat pria harus olahraga fitness juga olahraga fitness bagus dengan sesuai berkala asuman tidur yang bagus terus jadi sumber pria olahraga oke suplementasi oke sesuai dengan dosis jadi teman-teman ingat testosteron itu bisa bersifat baik jadi bisa bersifat buruk seperti tadi sudah bersesor mudah-mudahan bisa bermanfaat nanti akan ada sesuai selanjutnya nantikan aja kita akan terus membangun atlet Indonesia bener ya sampai jumpa lagi salam sehat salam kebersihani saya teksting Indonesia my protein tahan